PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Jadi itu menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk pemulihan kita dari kejatuhan. Sementara Allah telah menciptakan dan terus-menerus mengendalikan segala sesuatu, dia telah menganugerahi kita dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya berbeda dengan kekuatannya. Kepada kita telah diberikan tingkat kendali atas kekuatan alam. Sebagaimana Allah memunculkan bumi dalam keindahannya dari kekacauan, demikian pula kita dapat membawa ketertiban dan keindahan dari kebingungan. Dan meskipun segala sesuatu sekarang dirusak oleh kejahatan, namun dalam pekerjaan kita yang telah selesai, kita merasakan sukacita yang serupa dengannya. Ketika memandang ke bumi yang indah, dia menyatakan sangat baik. Dikutip dari Education halaman 214. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata lainan Sudari Ocak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi setoraku dalam Tuhan. Tentang rajin, roh nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 97, paragraf 2, yang berbunyi, Rajin adalah berkat terbesar yang dapat dimiliki pria, wanita, dan anak-anak. Sebab kehidupan yang rajin memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Sebab roh nubuat berkata dalam Our High Calling halaman 222, paragraf 2. Rajin sangat penting untuk kesehatan. Jika kebiasaan rajin didorong, sebuah pintu akan tertutup terhadap seribu godaan. Karenanya roh nubuat menasihatkan dalam Manuskrip 2 tahun 1871, paragraf 25, yang berkata, Mereka yang menghabiskan hari-harinya tidak memiliki tujuan atau maksud dalam hidup, diganggu oleh kekecewaan dan tergoda untuk mencari kesenangan dalam pemanjaan terlarang yang melemahkan sistem dan membebani kekuatan fisik 10 kali lipat lebih banyak daripada pekerjaan yang paling melelahkan. Kemalasan menghancurkan lebih dari kerja keras. Banyak yang mati karena mereka tidak memiliki kemampuan atau kecenderungan untuk bekerja. Tidak berbuat apa-apa telah membunuh ribuan. Rajin itu sehat jasmani dan rohani, dan malas itu menghancurkan bahkan mematikan. Itu sebabnya roh nubuat berkata dalam A Call to Stand Apart, halaman 62, paragraf 6, berkata, Ajarkan pentingnya kewajiban hidup kepada mereka yang menyianyakan kesempatan mereka. Tunjukkan pada mereka bahwa agama Alkitab tidak pernah membuat manusia menjadi pemalas. Kristus selalu mendorong rajin. Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dia berkata kepada yang malas. Kita harus mengerjakan pekerjaan selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorangpun yang dapat bekerja. Matius 20, ayat 6, dan Yohanes 9, ayat 4. Hidup Yesus, hidup yang rajin. Tidak ada kemalasan dalam hidup Yesus. Karenanya Child Guidance, halaman 23, paragraf 4, berkata, Kristus memanggil anak-anak dan mereka harus dituntun kepadanya. Dididik dalam kebiasaan rajin, kerapian, dan ketertiban. Inilah disiplin yang Kristus ingin mereka terima. Kita perlu ajar anak-anak kita untuk hidup rajin, rapi, dan tertib. Inilah yang Yesus inginkan dari anak-anak dan dari kita semua sebagai orang tua. Sebab demikianlah Yesus. My Life Today, halaman 187, paragraf 3, menyatakan. Kristus menjalani kehidupan yang merupakan pola kerendahan hati dan kerajinan serta penurutan yang sempurna. Hidup Yesus adalah kehidupan yang rajin dan kerajinannya adalah sempurna. Karena dia adalah teladan bagi kita. Kehidupan rajin itu penting sekali. Sebab perenungan hari ini berkata, Rajin itu adalah perlindungan terhadap godaan. Rajin itu menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk pemulihan kita dari kejatuhan. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaruan bagi kita semua, para orang tua dan anak-anak sekalian. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber sekalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami semua, baik orang tua maupun anak-anak, agar kami hidup rajin. Sebab kerajinan itu penting sekali bagi kami karena itu membawa kesehatan jasmani dan rohani, dan menutup pintu terhadap semua godaan. Dan itulah hidup Yesus, hidup yang rajin. Karena Yesus menghimbau agar membawa anak-anak kami kepadanya, agar diajar tentang kerajinan, kerapihan, dan ketertiban. Karena nanya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, dalam hati anak-anak kami, agar kami semua belajar dari Kristus untuk hidup rajin, agar kami menjadi sehat jasmani rohani, demikian juga terhindar dari banyak godaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.